Akhirnya, Prabowo mengakui soal penculikan aktivis dan mahasiswa pada 1998 silam. Prabowo memang terlibat dalam penculikan tahun 1998, namun ia akui lakukan hal lain. Ketung Berindra membela diri saat Budiman Sujat Miko mengungkit masa kelam itu. Budiman mengatakan, Prabowo Subianto pernah mengaku sudah memulangkan semuanya. Kala itu Prabowo pernah akui sudah pulangkan semua aktivis korban penculikan pada 1998 silam. Hanya saja, Prabowo tidak tahu nasib korban yang hingga kini tidak kembali atau hilang. Setidaknya ada 13 korban penculikan tahun 1997 hingga 1998 yang sampai saat ini masih hilang. Pada 2002, Budiman dan salah satu korban yang dipulangkan, Neser Patria mewawancarai Prabowo. Budiman lalu ungkap jawaban Prabowo saat itu, Prabowo akui memang menculik para aktivis. Yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua, kata Budiman tiru ucapan Prabowo. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah, lanjutnya. Tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua. Itu pengakuannya, tutur dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!